Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ia Tuhan. Amin. Saya membaca dalam 1 Korintus fasa 5 pada ayatnya yang ke-1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan diantara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara-saudara peristiwa FS dengan Brigadir J rasanya kok tidak mungkin. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah orang Kristen. Tetapi itulah kenyataan. FS diperkirakan mengenembak Brigadir J. Tentu saja ini merupakan suatu perbuatan tidak benar. Pembacaan kita bersama bagaimana Rasul Paulus mengecam kebejatan, keberdosaan yang terjadi di kalangan umat khususnya kebejatan moral. Paulus tidak membayangkan itu terjadi di kalangan umat. Bahkan dia mau katakan di kalangan bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terjadi. Tetapi itulah yang terjadi di kalangan orang percaya. Pertanyaannya kenapa bisa? Saudara-saudara agar kita terhindar dari kedosaan, kebejatan moral, supaya tidak terjadi di lingkungan kita, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Memohon campur tangannya dalam kehidupan kita, dicaya kehidupan kita baik adanya. Kita berdoa. Tuhan tolonglah hadirlah dalam kehidupan kami, sehingga kedosaan jauh daripada kami. Amin. Tuhan memberkati.